Pemuda Muhammadin Ia melaporkan seorang peneliti BRIN ke Bareskrim Polri, terkait ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan yang viral di media sosial akhir-akhir ini. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah kepada E-News TV menyatakan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum ini karena kasus ini telah meresahkan masyarakat terutama warga Muhammadiyah. Peneliti BRIN yang diketahui bernama Andi Pangeran Hasanuddin itu diduga mengeluarkan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan, berupa komentar di media sosial Facebook menanggapi pernyataan Thomas Jamaluddin tentang perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Menanggapi bahwa BRIN akan menggelar sidang etik terkait masalah ini pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2023, Nasrullah mempersilahkan saja. Namun sebagai warga negara pihaknya tetap menempuh jalur hukum sebagai pembelajaran bagi masyarakat, agar berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Muhammadiyah juga akan membuat laporan serupa ke Bares Krim Polri. Tidak hanya Andi Pangeran Hasanuddin, namun juga eks-kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, 8, Thomas Jamaluddin. Hari ini kita akan melaporkan dua akun Facebook, yakni Thomas Jamaluddin dan Andi Pangeran Hasanuddin, kata Ketua Divisi Litigasi LBH Muhammadiyah, Ewi, kepada wartawan di Bares Krim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufron, berharap agar AP Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin ini dipecat tidak hormat dari BRIN dan sebagai ASN. Gufron menambahkan bahwa Thomas Jamaluddin melalui status-status akun Facebooknya sangat tendensius, sangat subyektif dan lebih banyak menyerang Muhammadiyah. Bukan sekali ini saja tetapi menurut penelusuran pihaknya sejak tahun 2013 telah menyerang Muhammadiyah. Saudara melihat, menggacar, oh, 100-100 meskipnya, saudara Thomas Jamaluddin itu memang sangat tendensius dan sangat subyektif dan lebih banyak menyerang Mas Muhammadiyah. Bukan, bukan. Kami juga melampirkan bukti-bukti yang lain. Jadi bukan. Sebetulnya kalau kita telusuri itu dari tahun 2013 itu sudah ada status yang menyerang Muhammadiyah. Terima kasih.